Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Karena apa? Karena mencari peridunya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 saja, tidak ada ungkapan terima kasihnya. Maka berarti dia telah kufur, ni'mat. Abu Dawud 4813 Atrimidi 2034 Atis ini Hasan. Atis 428 Atis 3428 Anusamata benin zaitin kola kola Rasulullah yang sallallahu alaihi wa sallam manusulnya inai ma'rufun wa kola nifaini jazakam wa khairan, wa katabla wa fitanai. Dari Usama bin Zed berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam siapa yang diperlakukan dengan kepadanya kebaikan, diperlukan dengan baik, kemudian dia mengatakan kepada yang melakukan kebaikan tersebut, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan Maka berarti dia telah sampai kepada dia telah memucinya. Atrimidi 2035 Atis ini Hasan. Bab yang ke-42 filmah syurah bab tentang bermusyawarah Atis 3429 Atis 3429 Anambi Hurairah Takola Kola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al-Ustasyaru Mu'tamanun Dari Abu Hurairah berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Apis kesalahan dalam majlis Atis 3430 Anambi Hurairah Anambi Hurairah Takola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menjelasa Duduk dalam satu majlis dan Banyak Yaitu keributan di dalamnya Perdepatan dan sebagainya Kemudian dia mengucapkan sebelum Berdiri dari majlis itu Yaitu Subhanakallahumma Masuci engkau Ya Allah Wabiham tiga Dengan pujian Sekarang pujian Puji kepadam Asyadu alla inhaimallah Aku bersaksi Maudin alaikum Aku cari Engkau Aku minta ambun kepadamu Aku taubat kepadamu Kecuali Diambuni baginya Apa yang Terjadi Selama dalam majlis tersebut Abu Dawud 4858 Atis 3430 433 Ini terlihat Nafal dari Atis 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 Bab yang keempat Penumpat Bab Al-Majlis 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 Yaitu Duduk dalam satu majlis Itu adalah Merupakan Amanat Al-Majlis 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 Abu Dawud Bab 868 Atis Ar-Majlis 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 Bab 45 Bab Larangan Untuk Mematamatai Atau Tajasus Atis 3432 Dari Muawiyah berkata Aku mendengar Rasulullah S.W. bersabda Sesungguhnya Engkau apabila Mematamatai Rahasia Orang lain Engkau berarti Engkau telah Merusak mereka Atau Hampir-hampir Engkau merusak mereka Abu Darta berkata Ini kalimatnya Didengar oleh Muawiyah Dari Rasulullah S.W. Semoga Allah berikan Manfaat Kepadanya Dengan Informasinya Tersebut Abu Dawud 48 8 8 Nanti sini Matis 3433 Zaid Ibn Wahbin Kuala utiyabun Mas'udin Fakila Hada Kulanun Takuturun Nihyatahu Nihyatuhu Khamran Wa Kuala Abdullah Inna Kuduluhina Anitajasusi Walakin Inyadhar Nana Syai'kun Na'kud Bihi Dari Zaid Bin Bahab Berkata Didatangkan Kepada Ibn Mas'ud Seseorang Kemudian Orang itu Mengatakan Begini Orang ini Simpulan ini Yaitu Singkutnya itu Berlumuran Kasah Dengan Homer Maka Kemudian Abdullah Ibn Mas'ud Mengatakan Kamu Kamu Sesungguhnya Yaitu Kami itu Dilarang Untuk Tajasus Yaitu Mematah-matai Aurat Orang lain Tetapi Apabila Sudah Terlaporkan Pada kami Maka kami Harus Menanganinya Abu Daud 4890 Hadis Ini Soh 446 Orajunu Yadfau'an Abdi Akhihi Yaitu Seseorang Yang Menjaga Kehormatan Saudaranya Hadis 34 34 Dari Abu Daud Dari Nabi Sallallahu Bersabda Siapa Yang Menahan Diri Dari Kehormatan Saudaranya Maksudnya Ingin Menjaga Kehormatan Saudaranya Maka Allah Akan Menahan Wajahnya Dari Meraka Nanti Dari Kiamat Adis 19 31 Adis 47 Bab Maja Atil Mizah Tentang Humor Atau Buyon Ya Adis 34 35 Nabi Hura Rata Kuala Ya Rasulullah Inna Katudda Ibuna Kuala Inni La Akulu Inna Hak Berkata Mereka Bertanya Atau Mengungkapkan Ya Rasulullah Sungguh Engkau Tuda Ibuna Yaitu Berkelakar Berkelakar Kepada Kami Maka Rasulullah Katakan Sungguh Aku Ini Tidak Mengatakan Satu Kecuali Bener Adanya Adis 19 90 Hadis 3 4 36 Anas 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 Sesungguhnya Seseorang Datang Kepada Nabi S.A.S. Dan Dia Berkata Ya Rasulullah Tolong Aku Supaya Aku Bisa Naik Kendaraan Lumpah Maksudnya Maka Nabi S.A.S. Bersabda Ya Sungguh Kami Akan Membawakan Kedamu Kendaraan Berupa Anak Untah Maka Orang Itu Bertanya Kok Anak Untah Bisa Saya Pakai Untuk Kendaraan Kalau Anak Untah Maka Nabi Kemudian Mengatakan Bukankah Untah Untah Yang Apa Tua Pun adalah Merupakan Anak Anak Untah Maksudnya Itu Buyanya Nabi Seperti Itu Abu Daud 4998 Atirmidhi 1991 Disini Sari Dia Enggak Bilang Bayi Untah Tapi Anak Untah Kalau Bayi Untah Berarti Masih Kecil Anak Untah Semua Anak Kita Semua Dengan Anak Hadis 343 37 Anabdil Rahman Ibn Abi Rayla Kola Haddasan Ashabu Muhammad Sallam Alayas 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 Dari Abdil Rahman Ibn Abi Laila Berkata Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallam Mengabarkan Semuanya Mereka Pernah Berjalan Bersama Nabi Sallam Salah Satunya Itu Tidur Dari Mereka Tidur Maka Sebagai Mereka Kemudian Mendekati Yang tidur Itu Kemudian Mengambil Tali Miliknya Yang ada Di sampingnya Kemudian Kaget Orang Itu Kaget Maka Rasulullah Sallam Mengingatkan Tindak halal Bagi Seorang muslim Itu Membuat Saudara muslim Anaknya Itu Kaget Abu Daud 500 Nagetin Maksudnya Yang Sering kita Lihat Anak-anak Yang Ngagetin Itu Bahaya Bab 48 Bab Duduk diantara Bayang-bayang Maksudnya Yang ada Terduhnya Dalam Terik Matahari Di bawah Terik Matahari Habis 34 34 38 Nabi 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 Raya 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 wa sora ba'adu fi shamsi wa ba'adu fi dhili khaliakuh. Beri Abu Rairah berkata, bersabda, bersabda, burqasim, sallallahu alaihi wa sallam, apabila sana seorang diatakan itu dibawa terik matahari atau dibawa sesuatu yang panas. Kemudian penuduhnya, bayang-bayangnya itu, pembayang-bayangnya itu sudah berlalu atau hilang, sehingga kemudian sebagiannya itu kena terik matahari, sebagiannya itu, kena keduanya itu, maka berdirilah. Daud 4821, hadis ini sahih. Hadis 3, 4, 3, 9, an-buraitata an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam an-naha ayuqa'adha bina dinli wa samsi. Dari buraita, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam menarang seseorang itu duduk antara bayang-bayang dan terik matahari. Ibn Majah 3722, hadis ini sahih. Bapak-4, 9, adab ujelusi ma'ajamaat tebab, adab atau etika duduk bersama jamaat. Banyak orang. Wakti 3, 4, 4, 0, an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sall Valley wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. kemudian duduk di antara kami itu di tempat dimana kosong. Abu Dawud 4825 Adermidi 2725 di sini soal. Adis 3441 Adilabni Amru Andrasulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wa'ala layahindu mirajudin ayyifarriqah bainasna ini illa b'idnihima Dari Abdullah bin Amru Dari Rasulullah SAW bersabda tidak halal bagi seorang-seseorang itu memisahkan antara dua orang kecuali atas izin keduanya. Abu Dawud 4844 Adermidi 2752 Tapi riwayatin di Abi Dawudah la yajlas baina Rasulullah ini illa b'idnihima Dari Dan dalam riwayat Abu Dawud tidak boleh duduk di antara dua orang kecuali atas izin keduanya. Berarti disini Hasan Sofi. Bab 50 Masjid Nisa'i di Tariki Perjalanannya perempuan di jalan. Adis 3442 Wa'an Nabi Usaidin Al-Ansari An-Nawasami'a Rasulullah SAW Mayakulu Wa'wa'khari Jumlah Masjidi Bakhtala Torrijalu Ma'an Nisa'i di Tariki Wa'kola Rasulullah SAW di Nisa'i Istaghirna Ba'inna Wa'l-Laisalakunna Antahkubna At-Tariki Alikunna Biha-Fati At-Tariki Wa'kola timra'atun Tal-tasiku Biljidari Hanta'inna Sa'ubah La'yata'la La'yata'allaku Biljidari Dari Abu Usaid Al-Ansari Bahwa sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda dan beliau keluar saat itu keluar dari masjid maka bercampurlah laki-laki dan perempuan di jalan kerudin maka kemudian Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kampurumannya tolong yang perempuan itu diperlambat jalannya di belakang karena sesungguhnya yaitu jalan itu tidak tidak ada hak bagi kampuruman untuk berada di jalan maksudnya di tengah jalan di tengah-tengah yang mengganggu lalu lintas wajib bagi kampuruman itu berada di pinggir-pinggir jalan maka adalah seorang perempuan itu sampai nepet nempel di dinding jalan sampai kemudian bajunya itu tergantung atau nyantol di dinding karena saking menempelnya pada dinding tersebut Abu Daud 5272 disini Hasan tapi Su'ab Al-Harlad mengatakan disini bab 51 an-naumu'ala toharatin bab tidur dalam kondisi suci artis 3443 an-mu'adib benijabalin an-in-nabiyyus al-salam ma'ala mamin muslimin yabitu'ala dikrin tohira paya ta'arun minal layli bayas'alullah khairan minat dunia wal akhirati inna atahu iyahu dari mu'adib benjabal dari nabi s.a.w. bersabda dia adalah seorang muslim yang bermalam maksudnya tidur dalam keadaan ingat Allah s.w.t dan dalam keadaan suci kemudian di waktu malamnya itu dia bangun kemudian dia minta berdoa kepada Allah kebaikan dunia atau akhirat dan akhirat kecuali Allah pasti akan memberikan kepadanya Abu Dawud 5042 Ibn Majah 3881 batis nisah antara saat yang istijabah untuk berdoa adalah sebelum tidur itu bersuci dulu kemudian berdoa nah ketika malamnya itu terbangun saat terbangun itulah kalau kita berdoa makanya sama di jabah oleh Allah s.w.t bab 52 bab majah fil itijai al-abatan bab hukum berbaring di atas perut maksudnya adalah tidur tengkurat artis 344 nabi darim kola merabian nabi yusul s.w. wa anamut taji'un al-abatan i wa kaudoni birijelihi wa kola yajunai dib inna mahali didij atu ahli nari dari Abu lutar berkata lewat dihadapanku nabi s.w. dan waktu itu saya sedang tidur tengkurat maka beliau yaitu apa mendorong dengan kakinya atau menyentuh ya dengan kakinya kemudian beliau bersabdakan wajunai dib kesungguhnya ini adalah tengkurat ini adalah tengkurat adalah posisi tidurnya penduduk neraka ibn Majah 3724 adil disini sohih menurut ibn Majah tetapi oleh syu'ab lalwa di do'ifkan adalah masuk masa yang ketiga alafas salisu albir wasilah kebaikan dan menjari hubungan silaturahim bab kesatu al-arwahu junudun mujannadatun ruh-ruh itu adalah prajudit yang ada dalam satu kelompoknya hadis 3445 sohih muslim nabi hurairata anna rasulallahu sallallahu 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 al-arwahu junudun mujannadatun pamata arafa minha ikhtalafa pamata nakara minha ikhtalafa dari abu hurairah sesungguhnya rasulullah sallallahu bersabda ruh-ruh itu adalah seperti prajurit yang berada dalam satu rumpulan atau grup rombongan maka apabila itu mengenal darinya siapa yang mengenal darinya maka dia akan bersatu bersama dan siapa yang kemudian saling tidak mengenal menolaknya maka dia akan berpisah saya muslim 2638 dan dalam riwayat yang lainnya dari sebutkan bahwa manusia itu ibarat barang tambang seperti tambang emas dan tambang perak dan emas maka yang terbaik diantara mereka di masa jahiliyah maka mereka akan terbaik di masa islam apabila mereka memahami dan ruh-ruh itu adalah prajurit yang ada dalam satu kelompoknya masing-masing siapa yang saling mengenal diantara darinya maka dia akan bersatu bersama dan siapa yang tidak saling mengenal mengingkarinya maka mereka akan berpisah bab kedua manusia itu ibaratnya tidak ada pemikul beban di dalamnya hadis 34-46 utafak alaihi dari abdulillah ibn Umar berkata aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda dan semuanya hanyalah manusia itu seperti 100 ekor unta hampir tidak didapati dari 100 unta itu yang namanya rahilah yaitu unta pemikul beban semuanya ngikor saja yang 99 orang nunggu satu orang satu unta yang disebut rahilah al-bukhari 64-98 muslim 25-47 bab tiga hak kemuslimi ala muslimi yaitu hak seorang muslim atas muslimi yang lainnya hadis 34-47 hadis ini mutafak alaihi anabdillah binu Umar radiyahu anhum anna rasulunallahi s.a.w. al-muslim wa akhul muslimi layat limuhu balay islimuhu baman kana fi hajati akhihi kana allahu fi hajati baman farrojaan muslimin kurbatan farroja allahu anhu kurbatan min kurbatan yaun kiamati man satara muslim man satara humah yaun kiamati alhamdulillah binu Umar radiyahu alhamdulillah rasulunallahu s.a.w. bersabda seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya janganlah mendoliminya janganlah menelantarkannya dan siapa yang dia itu sedang memenuhi hajat atau kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya dan siapa yang mebebaskan dari seorang muslim kesempitannya kesusahannya maka Allah akan bebaskan darinya yaitu beban dari sekian banyak yaitu beban-beban nanti di hari kiamat dan siapa yang menutupi aib saudaranya muslim maka Allah akan menutupinya aib Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat saya al-bukhari 2442 saya muslim 2580 ades 3 448 mutafak alihi al-nabiyyur rata r.a kuala samitu rasulullah r.a r.a berkata aku mendengar rasulullah b.a bersabda hak suara muslim atas muslim yang lainnya itu ada lima yang pertama menjawab salam yang kedua mengunjungi yang sakit yang ketiga mengatarkan jenazah yang keempat memenuhi undangan yang kelima mendoakan ketika bersin yaitu ya rahmukallah al-bukhari 1240 muslim 2162 dan dalam beribat muslim bahasa sembuhnya rasulullah rasulullah bersabda hak suara muslim atas muslim yang lainnya itu ada enam ditanyakan apa saja itu ya rasulullah yang enam itu maka boleh jawab yaitu yang pertama apabila engkau bertemu dengan suara muslim maka ucapkanlah salam atasnya dan apabila yaitu saudara muslim itu mengundangmu maka penuhilah undangannya yang ketiga apabila saudara muslim itu minta nasihat kepada maka nasihatilah baginya yang keempat apabila saudara muslim itu bersin dan mengucapkan hamdallah maka doakanlah dengan taswit yaitu ya rahmukallah dan yang kelima apabila saudara muslim itu sakit maka jenguklah dan yang keenam apabila saudara muslim itu meninggal maka ikutilah jenazahnya dan dalam peringat muslim disebutkan seorang muslim itu adalah saudara dari muslim yang lainnya janganlah mendaliminya janganlah yaitu menghinakannya janganlah meremehkannya takwa itu adanya disini dan beliau memberikan isyarat menunjuk kepada dadanya sepanjang tiga kali at-taqwa ha-huna at-taqwa ha-huna at-taqwa hu cukuplah bagi cukuplah bagi seseorang itu dikatakan sebagai telah berbuat jahat atau berbuat buruk apabila dia merendahkan atau meremehkan saudaranya muslim itu setiap muslim atau muslim yang menyatuh haram darahnya hartanya dan kehormatannya so yang muslim 2564 bab yang keempat kasih sayang orang yang beriman dan tolong-nolong mereka adis 34 49 mutafak alaihi an-nabi Musa radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu amin wa sallam al-kola al-mu'min undi'l-mu'mini kalbun yani yasudhu baktuhu baktuh asyabaka fena ashabihi dari abu Musa radiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda seorang mu'min itu bagi mu'min yang lainnya seperti satu bangunan sebagiannya menguatkan kesebagian yang lainnya kemudian beliau apa namanya menjalin jari cemarinya seperti ini ya al-bukhari 2446 muslim 2585 dalam yudkar muslimu tasbikul ashabihi sedangkan dalam muslim tidak disebutkan bahwa rasuah ashabihi itu menyelang-nyelang jari cemarinya seperti ini hadis 345 mutafak anehi adi nu'mani benibasirin kora kora rasulullahi sallamu anehi wa sallam tarol mu'minina fitara humihim batawatihim batatuh fihim kamas al-jasadi idastaka uban tanda anahu sa'iru jasadi disahari wal-humman beri nu'mani benibasirin berkata bersabda rasulullah sallam kamu melihat orang-orang beriman itu di dalam kasih sayang mereka dalam cinta kasih mereka di dalam kelembutan mereka kemesraan mereka itu seperti satu tubuh apabila salah satu anggota tubuhnya itu sakit maka semua anggota tubuhnya itu akan terasa sakit ya karena apa dengan apa dengan sahar begadang dengan begadang dan dengan demam ya al-bukhari 6.011 muslim 2586 bab lima biru walideni wasilaturrahim terbuat baik kepada terbakti kepada orang tua dan menyambung rahim hadis 3-4-5-1 an-zurara tabni awfa an-ubai'i bani malikin an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an-nawkola man 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 adara kawalidai aw ahaduhuma summa takhalan naro min ba'di dalika fa'aba atah allahu wa as hakahu dari surarah bin awfa dari ubaih bin malik dari nabi selama mu'aliyah selama beliau bersabda siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu diantara kedua orang tuanya tetapi dia malah masuk neraka setelah itu maka Allah pasti akan jauhkan dari rahmat dan Allah akan membinasakan maksudnya apa alangkah ruginya alangkah bodohnya kalau punya orang kuat malah dia masuk neraka maksudnya yang masuk neraka itu bukan orang tuanya tapi yang bersangkutan karena apa berarti tidak birru wanitain artinya dibalik apa orang tua itu adalah pintu surga kita kalau kita birru wanitain Musnad Imam Ahmad 1927 19-1929 dan 20.328 hadis ini isnatnya sohid yang ke-6 al-wasiatu biljari itu wasiat atau pesan untuk tetangga hadis 3452 mutafak alihi an-na'isa taragil anha an-ni nabi yusum lallahu an-ni wassalam ma'kola ma'zalai yusini jibril biljari hatta danantu an-na'usayu warisuhu dari ayat salat yang anda dari nabi selamat bersabda terus tidak habis-habisnya jibril berwasiat berpesan kepadaku tentang tetangga sampai aku mengira bahwa sesungguhnya tetangga itu akan punya hak waris al-bukhari 6014 muslim 2624 hadis 3453 sohi al-bukhari an-nabi suraihi al-khuzaihi an-nabiyya sallallahu a'li wassalam ma'kola wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu kira waman ya rasulallahu kawla allahi la yu'minu jaruhu bawa ikuhu dari abu suraih al-khuzai bahwa sesungguhnya nabi sallallahu wa'li wassalam bersabda demi allah tidaklah beriman demi allah ia tidak beriman demi allah ia tidak beriman ditanya siapa itu ya rasulallahu yang tidak beriman itu orang yang tidak merasa aman setangganya dari gangguannya al-Bukhari 6016 hadis 3454 al-Bukhari an-a'isa radiyallahu an-a'ku diya rasulallahu inna wijara ini wa'ila ayihima uhdi wa'ila akrabihima mingki baban dari a'isa radiyallahu an-a'ku bertanya ya rasulallahu saya ini mempunyai dua tetangga diantara dua tetangga itu mana yang paling berhak untuk aku berikan hadiah maka beliau jawab yaitu yang paling dekat dengan mu pintunya Abu Khari 2259 hadis 3455 saya muslim Berbuat baik kepada anak yatim, janda, dan orang miskin. Jadi Abu Hurairah RA berkata, berserta Rasulullah SAW, orang yang menolong janda dan orang miskin, itu seperti mujahid di jalan Allah SWT. Dan aku mengira, ia berkata, Al-Qun Abi itu ragu-ragu, bahkan seperti orang yang kiemolail dan tidak berhenti, tidak istirahat. Dan seperti orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka. Al-Bukhari 6007, Muslim 2982. Hadis 3457, Sohi Al-Bukhari, ansahnin kola Rasulullah SAW, anna wakafil yatimi fil jannati haqadah, wa asyara bisababati wal mustah, wa farroja bainahumma syai'an. Dari sahal Bapak Rasulullah SAW bersabda, saya dan penanggung anak yatim disuruhkan nanti seperti ini. Dan beli-beli berisahat kepada jari tengah dan jari terunjuk dan jari tengah, kemudian direnggangkan antara keduanya. Al-Bukhari 5304. Bab ke-8, Bab Ad-Diafa, tentang tetamu. Hadis 3458, mutafak alihi, anna bi suraihi suraihin al-adawi, kola samiat udunaya, wa wasorat ainaya, hinatakallaman nabiyu s.a.w. Dari Abu Suraih al-Adawi berkata, Kedua telingaku mendengar sendiri, kedua mataku melihat sendiri, tatkala Nabi S.A.W. berbicara bahwa beliau bersabda, siapa yang adalah ia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan siapa yang adalah ia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memilihkan tamunya, yaitu dengan memberikan hidangan kepadanya. Kemudian ia bertanya, apa itu hidangannya, ya Rasulullah? Beliau jawab, yaitu malam dan siang. Dan tamu itu jatahnya tiga hari. Ada pun yang lewat dari tiga hari, maka itu serta kau atasnya. Dan siapa yang adalah ia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Soyal Gukhori 6.0.19, Mu'alak dan Alukotoh, bab 48.14. Bab 9, Istibabul Mumasati Bifudurilmani. Bab dianjurukan untuk setara atau mirip-mirip ya, hampir sama di dalam kelebihan harta. Hadis 3.4.5.9. Suhaim Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, Tadkara kami dalam perjalanan bersama Nabi SAW, datanglah seseorang di atas kendaraannya yang ia miliki. Kemudian dia katakan, maka ia menoleh, memalingkan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang adalah ia memiliki kelebihan dalam kendaraannya, tempat, masuknya kalau untai berarti ada masyarakat space untuk duduk, termasuk kuda, maka hendaklah ia berikan tempat kendaraannya itu pada orang yang tidak punya tempat baginya. Dan siapa yang adalah dia memiliki kelebihan dalam perbekalan, dalam perjalanan maka hendaklah diberikan kepada yang tidak punya perbekalan baginya. Kemudian Abu Musa, Abu Sa'id mengatakan, maka beliau menyebutkan ada beberapa golongan harta. Semuanya disebutkannya, sampai kami mengira bahwa sebenarnya tidak ada hak lagi bagi seseorang di antara kami yang memiliki kelebihan harta. Saya Muslim 1728. Bab sepuluh, bab anayu anisuhi, bab larangan untuk berlaku kikir. Hadis 34-60, Jadi Abdillah bin Amru berkata, Rasulullah s.a.w. berkhutbah dan beliau bersabda, hati-hatilah kalian dengan kekikiran. Karena sesungguhnya kekikiran itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, binasanya, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian itulah karena kekikirannya. Ia perintahkan kepada mereka untuk kikir, maka mereka kikir semuanya. Ia perintahkan kepada mereka untuk memutus lathrohim, mereka putus lathrohim. Ia perintahkan kepada mereka untuk berbuat kejahatan, maka mereka berbuat kejahatan. Abu Daud 1698, hadis ini sohnya. Bab 11, fil ashabi, tentang persahabatan. Hadis 34-61, Hadis yang ketiga, 4-62, Nabi Hurairah ta'anan Nabiya s.a.w. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda, seorang itu tergantung kepada agama teman-teman dekatnya. Maka perhatikan diantara kalian siapa teman dekatnya. Abu Daud 48-33, Atir Midi 2378, hadis ini hasil. Masuk masa yang keempat, Adabul lisani wa'afatuhu. Etika lisan atau berbicara dan bahayanya, bahaya lisan. Bab pertama, Hiddulisan, menjaga lisan. Hadis 34-63, Dari Abu Hurairah, ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang ia berbicara dengan suatu kalimat, tapi dia tidak memikirkan isi kalimatnya, dampaknya, enggak diteliti, asal ngomong saja. Yang membuat dia tergelincir dengannya, masuk neraka sejauh antara timur. Sejauh antara tempatnya dia bicara itu sampai dengan yang timur. Al-Bukhari 6477, Muslim 2988, Yaitu sejauh antara timur dan barang. Hadis 34-64, Al-Bukhari, Ansah Nibani Sa'din, An-Rasulillahi s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Man yatman li ma'baina lahyati yato lihyayihi, wa ma'baina rijlaihi, atman lahul jannata. Dari salab bersa'at dari Rasulullah s.a.w. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, siapa yang mau menjamin, memberikan jaminan untukku, yaitu apa yang ada di antara kedua jenggot atau kumisnya, maksudnya mulut, dan siapa yang mau menjamin apa yang di antara dua kakinya, maksudnya adalah kemaluannya, maka aku jamin baginya surga. Al-Qur'i 64-74. Hadis yang ke-3, 4, 6, 5, anuqabata bani amirin, wala kutu ya Rasulullah, manna jahatuh, wala imnik alaika lisanaka, wal yasa'ka bayituka, wabaki ala khati'atika. Dari Ubu Baha bin Amir berkata, aku bertanya, Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Maka belum jawab, yaitu jaga atas mulesanmu, kemudian perluas rumahmu, kemudian menangislah karena kesalahanmu. Karena kesalahanmu. At-Ramidi 2, 4, 0, 6, hadis ini sohid. Bahab yang ke-2, an-nahyu anil hadisi bikul lima sami'ah. Bahab larangan untuk membicarakan dari semua yang ia dengar. Hadis 3, 4, 6, 6, sohid muslim, An-Nabi Huraira taqo alaqo la Rasulullah s.a.w. kafa bil mar'i kadiban ayyu hadisi sabikul lima sami'ah. Dari Abu Huraira berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta atau pembohong, apabila dia itu menyampaikan semua yang ia dengar. Saya muslim dalam Muka Timah, nomor 5. Dua lagi ya, sekiranya. Bab yang ke-3, eladiza musyid haki wa tarkul kadibi. Yaitu bab konsisten berjujud dan meninggalkan kedustaan. Hadis 3, 4, 6, 7, mutafak anihi anabdillah bani mas'udin r.a. Dari Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. bersabda, sesungguhnya kejujuran itu menunjukinya kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukinya kepada surga. Dan sesungguhnya seorang itu sungguh ia berlaku jujur sampai ia menjadi seorang yang disebut orang yang sidik, orang yang sangat jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukinya kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukinya kepada neraka. Seseorang itu berdusta Sampai dicara di sisi Allah Dia sebagai pendusta Abu Qari 6094 Muslim 2607 Hadis 3468 Dari Abu Rairah Dari Rasulullah SAW Sesungguhnya beliau bersabda Siapa yang mengatakan kepada seorang anak Kesini kamu, saya beri Tidak beri ini Kemudian ternyata setelah datang Dia tidak diberikan kepada anak itu Maka berarti dia adalah Pendusta, dia adalah bohong Musad Imam Ahmad 9836 Dari sini Isnatnya Sohe Menurut salat Abu Qari dan Ya saya kira ini dulu Yang bisa saya sampaikan Sudah cukup banyak Lebih dari Demikian yang bisa saya sampaikan Dan mungkin ini sudah dua hari ini Error ya Zoom-nya enggak bisa Enggak bisa di live Di Facebook Sehingga Ini andalannya hanya di sini Mudah-mudahan Selamat Kita ini Bisa kita Selalu bisa kita rekam Demikian Yang bisa Saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Semoga Bermanfaat Dan Apa-apa yang Amalia yang bisa kita Lakukan Bisa kita perbaiki Mari kita lakukan Mana-mana yang itu Menuntut pada Kita membenarkan Yang perlu kita imani Mari kita imani Kita buatkan iman kita Dan semoga hari itu Menjadi penghantar Sebab Wasilah kita untuk mendapatkan Keberakan hidup Dari Allah SWT Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Kita akhiri dengan doa Kafurah Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh